Injil menurut Lukas Pada video pertama, kita telah menelusuri gambaran Lukas mengenai Yohanes Pembaptis dan Yesus sebagai pengenapan dari kisah bangsa Israel dan janji Allah dalam kitab perjanjian lama. Di situ kita melihat Yesus memperkenalkan misinya dan membawa kabar baik tentang kerajaan Allah bagi orang-orang miskin di antara bangsa Israel. Orang-orang dengan status sosial yang rendah dan juga yang dikucilkan oleh masyarakat. Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya adalah kebalikan dari kerajaan dunia, kebalikan dari semua nilai sosial pada umumnya. Bagian ini mencapai puncaknya ketika Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menjadi Musa yang baru, yang membawa pembebasan baru melalui kematiannya di Yerusalem. Sekarang kita masuk pada bagian besar di tengah kitab ini, di mana Yesus memimpin Israel yang baru dipentuk ini dalam perjalanan menuju Yerusalem. Bagian ini sebagian besar berisikan pengajaran dan perumpamaan Yesus yang ia berikan kepada berbagai orang yang ia temui di sepanjang perjalanan, terutama kepada kelompok murid-muridnya yang semakin bertambah. Dengan cara inilah, Lukas menggambarkan hal mengikut Yesus sebagai sebuah perjalanan, di mana kita belajar seiring kita menjalani kehidupan ini. Jadi pertama-tama, Yesus memanggil murid-muridnya ke dalam misinya saat ia mengutus mereka secara bergelombang untuk pergi mendahului dia memberitakan kerajaan Allah. Jadi sejak dari awal, menjadi murid berarti mengambil bagian dalam misi kerajaan Yesus dan menjadikannya sebagai misi kita pribadi. Dan ketika murid-muridnya sudah kembali, barulah Yesus mulai mengajarkan berbagai pengajaran tentang doa, tentang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dalam pasal-pasal di kitab Lukas inilah, Yesus lebih banyak berbicara tentang uang, harta benda, dan kemurahan hati dibandingkan dengan bagian-bagian lain dalam pengajarannya. Jika mengikut Yesus benar-benar seperti sebuah perjalanan, maka seharusnya kita membangun mental minimalis yang membebaskan kita dari ikatan harta benda sehingga kita bisa memiliki kemurahan hati yang radikal. Tema penting lainnya dari pasal-pasal ini adalah kelanjutan misi Yesus bagi orang-orang miskin. Jadi seiring perjalanannya, Yesus terus membentuk Israel barunya dan menjumpai orang-orang yang sakit atau buta. Ia bertemu dengan orang-orang Samaria yang merupakan musuh bebuyutan orang Yahudi. Juga kisah terkenal, Sakeus, seorang Yahudi tetapi menjadi kepala pemungu cukai bagi orang Romawi. Semua orang yang dikucilkan masyarakat ini berjumpa dengan Yesus dan mereka diubahkan melalui perjumpaan itu. Demikianlah mereka bergabung ke dalam komunitas kerajaannya yang digambarkan Yesus sebagai pesta perjamuan besar. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh sebab itu, ia merayakan ketika orang-orang ini menemukan rahmat Tuhan. Akan tetapi tidak semua orang bergembira dalam pesta perjamuan. Lukas juga memasukkan banyak kisah tentang perjamuan Yesus dengan para pemimpin Israel yang berakhir dengan perdebatan panas di mana Yesus menentang kesombongan dan kemunafikan mereka. Dan kedua pesta perjamuan yang sangat berbeda ini paling berkesan ketika digambarkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Adalah seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki yang satu dengan bodohnya pergi dari rumah dan memboroskan harta warisannya. Namun akhirnya dia kembali. Bertobat dan bapaknya mengampuni dia dan mengadakan pesta besar untuk merayakan anakku yang telah hilang tetapi sekarang didapat kembali. Akan tetapi anak yang sulung yang tidak pernah meninggalkan bapaknya yang marah dan sakit hati terhadap kemurahan bapaknya kepada anak yang tidak layak itu. Melalui perumpamaan yang terkenal ini Yesus menjelaskan seluruh misi kerajaannya kepada para pemimpin Israel. Pesta perjamuan Yesus menggambarkan sambutan Allah yang penuh sukacita bagi berbagai orang yang masuk ke dalam keluarga Allah. Untuk masuk, syaratnya hanyalah kerendahan hati dan pertobatan. Hal inilah yang menyoroti tragedi para pemimpin Israel yang menolak Yesus dan komunitas kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia itu. Dan perlawanan terhadap Yesus pun makin memuncak. Akhirnya, Yesus tiba di Yerusalem untuk perayaan pasca. Saat ia mendekati kota itu, ia pun menangisinya. Para muridnya mengeluh-eluhkan dia sebagai Raja Mesias, tetapi para pemimpin Israel justru mencelah dia. Dan Yesus tahu bahwa penolakan mereka terhadap kerajaan damainya akan membawa Israel ke jalan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi dan akan mengakibatkan kehancuran kota itu. Kehancuran Yerusalem inilah yang diperagakan Yesus secara simbolis. Ketika Yesus menerjang kebaik Allah dan mengusir para pedagang hewan, ia menghentikan tatanan persembahan korban bakaran dan berkata, rumah doa ini telah menjadi sarang penyamun dan akan dihancurkan. Tindakan ini tentu saja menimbulkan serangkaian perdebatan antara Yesus dan para pemimpin Israel. Semuanya mengarah pada nubuatan Yesus bahwa akan tiba harinya pasukan tentara Romawi akan mengepung kota ini. Mereka akan menghancurkan kota ini beserta baik Allah. Semuanya terjadi dalam satu generasi. Setelah itu, Yesus mengasingkan diri bersama para muridnya untuk merayakan perjemuan Pascah, perjemuan tahunan yang melambangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba. Maka Yesus mengubah sajian roti dan anggur menjadi perlambang yang baru untuk pembebasan yang baru ini. Tubuhnya yang hancur, darahnya yang tercurah akan membawa pembebasan bagi Israel baru kepunyaan Yesus. Setelah perjemuan malam, Yesus ditangkap dan diperiksa dihadapan para pemimpin Yahudi. Kemudian ia diadili karena menyebut dirinya Raja. Lukas menekankan bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus, gubernur Romawi, menyatakan Yesus tidak bersalah sebanyak tiga kali sebelum akhirnya ia menyerah. Bahkan Herodes, penguasa wilayah Galilea juga tidak menemukan kesalahan apapun untuk mendakwah Yesus. Namun akhirnya para pemimpin Yahudi memaksa Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan itulah yang terjadi padanya. Tapi bahkan dalam kematiannya yang sangat menyakitkan itu, Yesus tetap mengerjakan kasih dan rahmat Allah yang selalu ia ajarkan. Yesus melepaskan pengampunan Allah bagi para prajurit saat mereka menyalibkan dia. Lalu ketika salah satu penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus menyadari siapa dia sebenarnya, penjahat itu berkata, Ingatlah akan aku apabila engkau datang ke dalam kerajaanmu. Dan perkataan Yesus yang terakhir memberi pengharapan bagi penjahat yang hina itu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dengan tindakan akhir yang penuh kemurahan dan kebaikan inilah, Yesus mati. Tubuhnya diletakkan dalam sebuah kuburan. Dan pada hari pertama minggu itu, beberapa murid Yesus datang ke kuburan itu. Namun mereka mendapati kuburan itu telah kosong. Dan di sana ada dua sosok malekat yang memberi tahu mereka bahwa Yesus hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Maka mereka pergi dengan terheran-heran. Dan disinilah Lukas menceritakan salah satu kisahnya yang paling indah. Dua dari murid Yesus sedang meninggalkan Yerusalem menuju sebuah kota bernama Emmaus. Dan mereka sangat sedih karena kematian Yesus. Lalu tiba-tiba, Yesus hadir di sana. Berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus bertanya mengapa mereka begitu sedih. Dan mereka terus berbicara tentang semua harapan mereka bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sekarang dia telah mati. Semuanya jadi sia-sia. Namun kemudian, ketika Yesus sedang makan dengan kedua murid itu, dia memecahkan roti untuk mereka seperti yang dia lakukan pada perjamuan pasca. Dan pada saat itulah, mereka mengenali dia. Lalu Yesus pun lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas menceritakan kisah ini untuk menekankan hal yang penting dalam mengikut Yesus. Selama murid-murid Yesus memaksakan agenda dan cara pandang mereka akan keberadaan Yesus, mereka tidak akan dapat melihat dan mengenal dia. Hanya pada saat kita menundukkan diri di bawah kerajaan Yesus yang terbalik dari kerajaan dunia, yang dilambangkan dengan tubuhnya yang hancur di kayu salib, yang mengorbankan dirinya dalam kasih, baru pada saat itulah kita dapat melihat dan mengenali Yesus yang sesungguhnya. Adegan penutup dari kitab ini juga berupa sebuah jamuan makan, yaitu ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka dengan tulisan di perjanjian lama bagaimana semua kejadian ini merupakan bagian dari rencana Allah. Bahwa Mesias akan menjadi Raja atas Israel dengan cara menderita dan mati bagi dosa-dosa mereka dan mengalahkan kejahatan mereka dengan kehidupan kebangkitannya. Jadi sekarang, seperti yang dijanjikan Nabi Simeon di Lukas Pasal 2, kerajaan Yesus akan bergerak ke luar Israel sehingga pengampunan Allah dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa dan setiap orang diundang untuk mengikut Yesus. Akan tetapi, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem untuk kedatangan roh yang akan memberi kuasa kepada mereka untuk misi yang baru ini. Akhir kisah ini tentunya akan membuat kita terus membaca hingga bagian kedua dari tulisan Lukas, yaitu kitab kisah para rasul. Namun untuk saat ini, inilah Injil menurut Lukas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!